Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam buat semua kawan-kawan ku dimanapun berada Hari ini saya akan membuat olahan kolang kaling Ini salah satu makanan ataupun cemilan favorit saya Tahun lalu juga saya pernah bikin ya Tapi ini sedikit beda Pokoknya soal rasa ini sangat rekomendasi Cara bikin sangat gampang Bahan-bahan super simple ya sangat wajib untuk dicoba Langsung aja kita mulai step pertama Siapkan kolang kaling Di sini saya pakai kolang kaling yang ukurannya besar ya Sengaja biar puas makannya Dan ini kolang kalingnya sudah saya cuci bersih ya Sebersih-bersihnya Dan tips untuk memilih kolang kaling Pilih kolang kaling yang teksturnya itu kenyal padat ya Jangan yang keras Kalau yang keras berarti kolang kalingnya terlalu tua Dan juga jangan yang lembek Kalau terlalu lembek Berarti itu kolang kalingnya masih terlalu muda Nggak enak untuk dibuat manisan kolang kaling Teksturnya pas banget ya Ini kenyal-kenyal padat Pokoknya harus pintar-pintar memilih Kalau kolang kaling sudah ready Sudah dicuci bersih Langsung aja sekarang kita rebus Disini sudah ready Air rebusan dan ini sudah Ngabur-gabur ya Sudah mau mendidih Langsung aja kita masukkan Si kolang kalingnya Kita rebus selama 20 menit Oke kalau sudah direbus Kurang lebih selama 20 menit ya Sekarang kita angkat Buang airnya Dan kita dinginkan Kita tiriskan Ini kolang kalingnya ya Setelah saya tiriskan Dan saya angin-angin Ini sudah hangat-hangat kuku Langsung aja sekarang Si kolang kaling ini Kita bagi 3 Karena saya akan tambahkan 3 warna ya nanti Bagi 3 sama Rata Nah ini kolang kalingnya Sudah saya bagi 3 Sama Rata Langsung aja kita siapkan Sekarang 250 gram Gula pasir Sama ya Gula pasir juga Sekarang kita bagi 3 Sama rata Nah ini gula pasirnya Sudah saya bagi 3 ya Sama rata Jadi Nanti si kolang kalingnya 1 mangkuk Kolang kaling 1 mangkuk Gula pasir Jadi takarannya ini sudah pas ya Kalau gula dan kolang kalingnya Sudah ready seperti ini Siapkan Sekarang Fanta ya Ada Fanta Ada Sprite Jadi saya akan Ngasih 3 warna Yang merah Yang kuning Dan ini bisa original Saya pakai Sprite Untuk yang Sprite ini Kawan-kawan bisa menambahkan Warna Boleh warnanya bebas Warna apa aja Atau mau original Warna putih juga boleh Disini saya hanya memerlukan 200 mili Per Sprite Ataupun per Panta Ini 200 mili 200 mili 200 mili ya Semuanya Langsung aja Sekarang kita proses Kita siapkan Panci ya Ataupun boleh pakai wajan Masukkan 1 mangkuk Kolang kaling 1 mangkuk Gula pasir Dan pastinya Saya tambahkan 200 mili Fanta Ya Bebas Mau yang apa aja Boleh Nanti Habis ini Ganti warna yang lain Langsung Si Kolang kalingnya Kita panaskan Kita masak Sampai Airnya Surut Kita Nyalakan Api sedang Masak ya Sampai Airnya Surut Sambil Diaduk Aduk Supaya Tidak Mengendap Ataupun Tidak Gosong Di bawah Nah Nah ini Sebentar lagi Habis ya Akhirnya Kita Rebus Masak Sampai Airnya Habis Air Fanta Untuk Yang warna Kuning Dan yang Putih Sama Cara Masak Seperti Ini Jadi Nanti Saya Tidak Akan Praktikan Lagi Langsung Sekali Aja Yang Ini Yang Merah Oke Ini Untuk Air Fanta Udah Habis Langsung Aja Sekarang Kita Angkat Sama Masak Yang Warna Lainnya Ini Kita Tiriskan Dulu Kita Apa Maksudnya Dinginkan Kolang Kaling Fanta Sudah Masak Semua Jadi Tiga Warna Dan Untuk Warna Yang Putih Yang Putih Warna Apa Sepright Saya Tambahkan Pemwarna Makanan Biru Itu Opsional Disini Arom Harum Dari Aroma Sepright Dan Pantai Pastinya Dan Tampilannya Sangat Cerah Cantik Hari Ini Saya Gak Bisa Icip Icip Ya Karena Lagi Ramadhan Yang Pasti Ini Rasanya Enak Banget Kenyal Empuk Dan Juga Manis Pas Ini Gak Kemanisan Pokoknya Ini Suara Sangat Rekomendasi Carbik Sangat Gampang Bahan Super Simple Sangat Wajib Untuk Dicoba Oke Untuk Videonya Sampai Sini Dulu Pastinya Saya Bikin Lagi Video Video Yang Lebih Menarik Oke